Hai everyone, welcome back to my podcast dan gue gak nyangka ini udah masuk ke episode yang ke-50 dan ini bukan hal yang gampang juga sih, gue sendiri cukup amazed juga ya gue bisa buat sebanyak ini dan tayang tiap minggu juga gitu, tayang weekly ya, ada bebannya dan ini serius sih mungkin ketika lu buat 1 terus 2 sampai ke 10 gitu dan secara konsisten dari situ tuh lu udah mulai ngerasa oke gue harus ngikutin momentumnya, kalau begitu lu stop langsung buyar gitu dan mau ngelakuin ini sendirian gitu, bila dibilang monolog ya, kalau lu berdua mungkin masih lebih mungkin ada poin plus minusnya juga sih, kalau lu berdua kan, kalau yang satunya ngaco, ada yang nge-backupnya gitu kalau gue sendiri, begitu gue ngaco gitu jadinya ya, jadinya aneh sih, jadinya ancur gitu dan mungkin ada sedikit announcement juga sih, kalau podcast ini rencananya akan gue stop di episode 52 gitu, biar pas tahun dan gue pengen ngelepas beban juga sih dari podcast ini ya tapi konten ini tetap ada gitu, karena emang gue suka aja buat konten ini gitu walaupun yang nonton tuh sangat, sangat wow ya dan kayaknya itu, kayaknya ini pas rilis di mungkin kayaknya akhir bulan ya akhir bulan atau akhir bulan Februari atau awal Maret, kayaknya sih awal Maret akhir Februari sih, ini bakal rilisnya ya dan ada beberapa topik juga yang sebenernya udah gue siapin sih karena emang beberapa kali, kalau gue lagi dimana, tiba-tiba muncul topik ini gitu atau gak lagi dengerin apa, muncul topik ini dan udah gue catat juga ada beberapa yang menurut gue cukup nempel gitu karena emang pengen ini aja gitu, pengen gue bahas aja gitu cuma gue belum antara belum berani atau masih rada-rada takut juga sih kayak kayak kemarin sempet ada beberapa yang udah gue buat bahkan salah satunya itu mengenai paranormal experience itu gue buat, udah mau jadi tuh padahal dari sisi durasi juga cukup lama, hampir 20 menit gue stop karena tiba-tiba di akhir episode gue sakit perut gitu, jadi gagal dan ya cukup banyak sih, disini ada list topik-topik yang pengen gue bahas gitu kayak mengenai kiamat, itu juga salah satu hal yang cukup kayaknya cukup menarik sih terus mengenai, apa namanya, pengalaman gue selama kuliah juga, hal-hal konyol kelakuan-kelakuan aneh dari dosen yang itu salah satu yang pengen gue bawain tapi masih mikir-mikir terus film horror juga mungkin itu akan gue bahas tapi masuknya ke bukan podcast ya ada kayak semacam yang hmmm eh, ekskul bahas-bahas mengenai science accomplishment juga disini masuk lagu-lagu hits atau film-film yang hits di era 90-an gitu bahas mengenai makanan atau jajanan juga eh, banyak sih sebenernya yang pengen gue bahas cuma, ya emang belum kesampean aja gitu karena selama gue buat ini juga gue masih mencoba untuk nge-balance ya antara topik yang receh dan topik yang serius gitu walaupun akhir-akhir ini lebih agak yang keberat ya cuma ya, karena emang lagi pengen bahas itu aja gitu dan gue juga gak pengen terlalu fokus ke personal hidup gue juga gitu karena emang ya sifatnya gak sebisa mungkin sih gak membahar hal pribadi ya kemungkinan yang pas gue bahas kolonoskopi juga menurut gue ya rada personal gitu cuma, itu kan ada sisi edukasinya juga jadi, dia cukup ada informatif lah ya masih oke juga sih gue bisa ngebagiin kurang lebih apa sih yang terjadi selama itu gitu dan supaya lebih aware juga dengan kesehatan terutama di saat-saat ini dan kayaknya gue sempet bahas mental health cuma gue masih mikir sih tayang atau enggak ya dan ya mungkin akan tayang sih kayaknya dan sama gue buat podcast gue juga belajar cukup banyak sih dan gue juga gue rasa sih menurut gue sendiri ya ada sedikit kayak berprogres ya terutama dari episode awal banget terus gue mulai bikin videonya gitu mulai ada muka gue nya gitu atau talking head ya bilangnya sampai ke detik ini gitu gue mulai belajar yang namanya masukin back sound lagu yang gue buat dan ada videonya juga walaupun simpel banget cuma itu hasil karya dari gue jadi ada sedikit kebanggaan lah disitu dan buat mereka yang nanya gitu atau pengen bikin podcast saran gue sih buat aja gitu asal lu buat karena ya emang lu suka ya bukan karena lu ngerjain ikut-ikutan orang atau gak lu ngerjain pengen biar dapet dikenal orang ataupun yang lain walaupun gak salah juga sih itu kan terserah lu ya cuma ketika lu punya mindset kayak gitu akan jadi semacam beban sih kecuali emang podcast kerjaan lu gitu karena lu dibayar secara profesional ya tapi kalau buat kayak gue yang indie yang ngerjain semuanya sendiri gitu saran gue sih buat karena memang lu suka dan ini juga bisa dibilang gampang-gampang susah gitu untuk belajar semuanya karena gue pake beberapa software yang mungkin buat orang awam agak apa namanya agak rumit gitu tapi begitu lu pelajari ini sih enggak sih cuma balik lagi ke lu nya gitu niat atau enggak gitu dan ya sih gue buat ini juga karena emang gue suka gitu dari kecil dari SMP sih gue punya semacam cita-cita untuk jadi penyiar radio gitu walaupun skill gue kurang ya dan kebetulan di saat sekarang gitu di era sekarang lu bisa buat kayak gini jadi ya semacam project iseng-iseng gue juga sih dan ya kayaknya itu aja sih ngomongin episode ke-50 kalian mungkin lebih ke update ya mengenai konten gue kayaknya itu aja yang bisa gue bilang dan sisa dua episode gue masih juga masih bingung sih antara lanjut atau enggak ya cuma kayaknya kemungkinan besar akan stop di episode 52 gitu biar pas tahun tapi konten ini tetap masih ada dan karena emang gue suka konten ini juga gitu gue suka buatnya gue suka prosesnya yang jadi beban yang jadi beban ke gue itu karena masih ngikutin tayangan weekly gitu dan begitu gue pengen lihat sih begitu beban ini gue lepas apakah oke atau enggak so we'll see thank you for watching atau thank you for listening tergantung kalian dengernya dimana it's me patrick signing off